Bismillahirrahmanirrahimu pertanyaan Cuma sayang sekali pertanyaan Wawu mboten Diterangakan gini Sopo sing Pertanyaan Namu wassalam Jamaah dikluwofili Nyo tentu bawa Nah ini Gini wawu mboten Semua pertanyaan Pertanyaan atau masalah-masalah Yang dimasuk Ini harus Dengan nama terang Harus namanya terang Dan saya minta Supaya diberi alamat Jadi yang tanya itu Namanya ini alamatnya ini Tanya masalah Orang bertanya itu Macam-macam Ada yang disebut Istifam Ada yang disebut Tingkar Istingkar Macam-macam Ada lagi Lita kerir Orang tanya itu Macam-macam Bada orang yang tanya Ini pejutera ngerti ya Keping ngerti Takon Istif tak Istif ham Kepingin faham Tapi orang Tapi orang Uang takon Tapi ditakon Sebab orang maksudnya Maksudnya kok Supaya jawabannya wawu Makin datus Jawaban Terhadap perkara Terhadap perkara Terhadap perkara Terhadap perkara Hukumnya itu Perlunya supaya Yang umum Ngerti Hukum Ngerti 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 Tapi orang Tenggak Tenggak Ngerti 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 Neku Namun Kepingin Tenggak 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 Mampak Tenggak Hukum Kepingin Ngerti Kepingin Jewer Kirangan Di Jewer Ini Ikusi Ngerti Terus Hukum Yang Nek Ngerti Ngerti Saat Temennya Dia Ngerti Ngerti Tapi Peger Tapi Jangan Tenggak Saya Ngerti Terus Takon Lalu Nih Saya Jawab haa kaya ini haa kaya merasa lho aku ada pengalaman kaya pijatoh 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 ini saat dulu pijatoh di daerah ini kali panitia dikandang saya minta nanti dijelaskan perkara ini 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 tentang masjid tentang pinjim pikir masjid kalau ini dia ini menutupkan tukarang mengenai tiga masjid kirangan yang apa kalah jadi ngundang orang ahli pidatoh sehingga ahli pidatoh kok ngomong masjid wah itu gak genah ini jeninya harap ngomong diri ngoteng kuat jadi nyilih tangan ini jeninya nabok nyilih tangan nah ini gula jadi ngomong 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 pertanyaan-pertanyaan masalah rupino pomawang ngomong ngomong panceng ingin mengerti ingin mengerti bukan untuk apa-apa nah untuk ini saya harap supaya yang mengirim pertanyaan itu dengan memakai nama yang jelas jadi ini saya terpaksa minta maaf ada surat tidak pakai sender tidak pakai pengirim terus wassalam jamaah diklarasiin malah surat ini aneh ini pertanyaan harus dijawab malam senen tanggal 21 ini kok malah harus 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 lalu 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 jadi ini ada barang goyang tengah ini ku jauhkan di nabi apa ini mamang tinggalan sindak mamang wain aftauka wain aftauka semajan wawam pada murui muina sehat orang uno ya panci ati murus tetep mantep wain aftauka jadi ini hal keteran kulau mengenai pertanyaan mungkin namanya setengah nomor dua yang perlu saya uraikan tentang masalah-masalah agama yang berupa pertanyaan atau kemuskilan-kemuskilan yang perlu saya jelaskan hukum agama islam terhadap kejadian kejadian terhadap peristiwa-peristiwa ini saya bagi menjadi dua ada yang bersifat presentif atau defensif yang bersifat mempertahankan diri ada yang bersifat membimbing secara positif keterangan ingatan ini secara kebetulan saya mempunyai kitab yang ditulis oleh Sajid Kutub seorang penulis Mesir yang terkenal yang meninggal sudah yang diterbitkan tahun 1967 antara lain disini beliau menerangkan tentang banyak masalah yang ditanyakan orang terhadap alamat islam umpamanya pertanyaan bagaimana wanita dengan masalah keanggotaan di DPR atau parlemen atau pertanyaan bagaimana wanita dan soal bekerja cari maisha apakah bekerja di pasar atau menjadi pegawai di kantor-kantor jadi sekretaris pribadi dan sebagainya umpamanya lagi pertanyaan bagaimana wanita dengan masalah frei om ham kebebasan bergaul antara laki dan perempuan nah ini pertanyaan juga mengenai pertanyaan bagaimana masalah masalah kesulitan kesulitan masalah seks masalah kelamin masalah syahwat bagaimana mengatasi kerusahaan akhlak dari sudut ini antara laki dan perempuan mengenai masalah masalah seks kelamin syahwat ini pertanyaan pertanyaan yang sering termasuk bagaimana tentang batas auratnya perempuan mamani ini banyak lagi pertanyaan pertanyaan semacam itu pertanyaan ini karena memang kejadian sehari-hari atau berada di kanan-kirinya keadaan sekarang itu begitu perempuan mamani saya ini perempuan terus hukumnya ada orang lewat dengan biskop mungkin biskop cuma reklam dia beli perempuan ini kakek muda lewat terus berlok yang apa hukumnya kita kenapa ini jalanan kedatian jadi kedatian ini nah ini pertanyaan pertanyaan sengeten niki niku untuk kali kita itu menjawab kejadian apa yang ada katus pundi hukumnya uang dagang saat kita pasar sepat ngomongnya dagang ini ngeten 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 niku mabiasa ini kumpun katus pundi uang ngelih duit mamani segi dino ini mungkin tandurani hijau ini ini kenapa nipatnya niku kedatian niku lho niku kedatian ngapain niku tirang tirang seng sak temen niku kabeh nonton nonton hudunya nani kali islam terus dita kok nonton islam ya apa islam ngadepi ini pertanyaan yang insidentil namanya disini biasanya islam itu mempertahankan diri defensif kepeksa wajib dolek dolek adanya ngeten ya apa hukumnya wawedok loros terus diperiksa sampai dokter lanang karu-karuan ngetaron yang lorok di juru kamar dokter lanang yang lorok pasien yang wadok yang cię di tempat di tempat beriksa ini bukak kan dilipi bukak aurat dan apa hukumnya ini ini Betulст Brak Tidak ada banyak orang-orang yang bakalan Cara ini adalah jawaban Jika ini saja menggoss pearl kepeksawun gak mau nambah cuman ke dokter wedok, gak ditutup mau hami mawan ditutup ni buju ni mawan yang jaluk dulu nah dokter, ah dokter ini isti saya ini, jadi saya suaminya, saya tak melok di dalam ya masa keberatan kan dokter saya gak nolong-nolongnya apa-apa cuma ya masih gitu ya boleh silahkan, asal samain jangan ganggu saya mau periksa ini oh iya, iya samain boleh saya maunya, gak usah sungkan-sungkan kalau memang yang meriksaan itu, yang panjang kepeksawun, orang itu dibuka jadi ini, di buka-buka ini oh, teman-teman kali uang nyeksa ini, uang zino seksi ini kok oleh buka orang nyatak no ini, itu seksi nah dokter, gak nolong yang panjang kepeksawun, buka, dibuka aja gak nginyak nopon iya pun, ditungguhani maharami maawad ya ini namanya langkah-langkah yang darurat ini kumpul lana umpamana onok dokter wedok wah, mesti leh dia ini berobat malik betul oleh dokter lanang gak boleh kenapa? karena ada dokter wedok wajib orang perempuan yang sakit wajib berobat kepada dokter wedok dan ini dono dokter wedok wah, jadi wah, lah nah, ini kenyaman ini ke aja lo tapi nyorot sampai-sampai aklimat islam terpaksa hukum ini ber-tabur kebiasaan ah, senal seratus eh, tabur-tabur sampai jadi seket dikebiasaan kan terpaksa bagaimana pak? nah, terhadap ini kulonyongta akan gampi lagi kaya kendaraan kendaraanku zamanku cikar ye cikar digeret sapi aman selama cuma abid ini dari kantor antara keseluruhan dan pak jikar misalnya entah sebuah dolar atau setengah bulan terus sesudah itu ada dokter ah, dokter lebih cepat cuma cerona pembuka bedal berob anak perkhayaan aku tapi lebih cepat lasa ikan atau montor sekarang dimana-mana montor 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 ya montor ini cepat alhamdulillah pun cahe cepat cuma bahayanya banyak sekali gini kalau dibanding sama cikar ye bahayanya montor kata kundi kata montor tapi apakah ini pertanyaan kulasan kita itu karena melihat montor itu banyak bahayanya lalu kita memberi nasihat memberi fatwa supaya selamat hee menisau kakye sak jember ocok lupa montor kakye bahayanya nasihat 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 nampak ujikar kakye bahayanya kiro-kiro paju tak paju kakye tak bisa hilang tak bisa tak bisa mau tidak mau kita menerima kenyataan ya ini montor nah oleh karena itu ulama-ulama ahli-ahli faqih ahli-ahli hukum agama islam di dalam memberi kejawaban hukum itu ada dua ada yang ingin memakai hukum agama seratus persen asli tidak dikurangi sama sekali tapi tidak bisa dijalankan tidak bisa dijalankan dengan wujudu seperti kakak 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 masyarakat kakak 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 100% tidak perlu tidak bisa tidak tidak berlaku karena orang menghilang montor kakak balik jadi kakak kakak tidak bisa ini ini ada lagi yang kedua ahli-ahli hukum yang saling jawab itu yang mundur-mundur di bawah yang yang orang itu motor ini bahayanya oke SKB kamu harus mengerti ini motor ini diperlukan di dalam zaman sekarang orang tidak bisa tidak naik bus atau oplet tidak bisa ini apa ini supaya bahayanya bisa dicegah supaya dikurangi lah itu lagi diusahakan peraturan lalu lintas ini untuk mengurangi bahaya motor ada lagi usaha remnya itu kalau setiap 6 bulan diadakan apa namanya ini akhir ini setengah tahun diperiksa remnya nyukupi syarat atau pondak lampu-lampu apa itu ini semua untuk mengurangi bahayanya motor ini yang kedua ada lagi lalu supirnya sekarang supirnya ini supir temenan atau supir ya syukur-syukur lalu diadakan peraturan siapa yang mau nyukir nyukir harus punya revues syaratnya revues begini itu semua adalah usaha untuk mengurangi bahaya motor begitu juga menjawab masalah masalah sekarang coba saya sanggup melaksana peraturan mpamani orang orang sama sekali ayo 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 masalah masalah yang memang kadang kakak bang saya temen ini cara hukum agama islam masyarakat diatur cara islam tidak memerlukan bang tapi karena keadaan ini masyarakat tatan ini burung cocok karena aturan agama 100% ini terpaksa ngadepi woyah anak bang ya apa bang ini ulama malih jawabannya anak si harum anak malih oleh ya apa dikat jolai jadi ini tapi di dari terus akhir anak si rukuk ngecepit ini akhirnya terus si hat si hat itu artinya tidak terang tidak terang semata mata tidak oleh tapi juga tidak terang semata mata tidak oleh akhirnya setengah 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 dari sub had ini ini karena itu sebagai seorang ahli hukum islam sebagai seorang futoha seorang alim wajib dia itu mengerti mengerti dulu bagaimana tataman menurut islam yang digandai pergahuan ini masyarakat ini jatuh karena kamu itu kamu 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 baik tulman apa itu dijenengi zakat apa zakat itu di terecean satu rupiah satu satu semari yang apakah zakat itu seperti yang diambilkan oleh ibu hadjar supaya berbentuk sesuatu yang awet kalau ada seorang tukang jahit dia itu orang miskin maka diambilkan zakat beli ke mesin dikasihkan orang itu yang bisa jahit tapi tidak punya alat jahit pulih malah diambilkan begitu itu baru ada artinya zakat itu karena zakat itu orang orang itu itu apanya begitu zakat itu kalau cuma begitu berapa zakat itu karena itu dibunuh hadjar mengatakan di dalam fatawinya ini orang bagi zakat itu kudu dijelok orang itu ini orang itu ahli cekor jadi penyokor itu kok penyokor dari orang zakat sik sama orang ini sik samban kalau kakai perkakas cukup tanggo nyukur samban saat ini itu di zakat ini ini samban untuk kapital kerja nah kalau begitu baru kelihatan cuma ingat tak bertah terpaksa antri tahun ini atau waktu ini dikasihkan sama orang ini dulu tahun depan ini sedikit sedikit tapi urut cuma ini kurang menarik rupanya masih kurang bergekat seumum makin tak seneket baru ke 100 seewel kerja sebanyak banyaknya seneket cuma oleh di rupanya 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 akhirnya rupanya 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 itu kalau dapat minta padahal maksud zakat itu bagaimana nah oleh karena itu kita harus mengerti zakat di dalam islam itu kegidukannya untuk memperbaiki masyarakat itu bagaimana sebenarnya dan bagaimana praktik zakat itu di zaman rasulullah sallallahu 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 nah ini kita tidak ngerti sih tatanan islam tatanan aku mau mengenai tatanan yang orang kurik ini kita studi tentang wanita menurut islam wanita itu harus bagaimana wanita itu mana yang harus dititik berat apakah lapangan rumah tangga apakah lapangan sosial masyarakat umum atau bagaimana lalu bagaimana pembagian kerja antara orang laki sama orang perempuan ini kita tadi mengerti si rumien ini mengerti semua ini nah kita kalau menjawab pertanyaan itu gena mau jelas nih jadi saya sekali lagi untuk menjawab pertanyaan pertanyaan mengenai kejadian kejadian di sehari-hari ini memang masya Allah meskip ini dijawab cara hukum agomo yang 100% persis tidak melaku tidak melaku tapi ini dijawab rata melorot melorot untuk tidak kurangi kekuatannya hukum agomo artinya tidak menawar-nawar hukum agama sampai-sampai metu wakil ad-dolirat tudiah lah lirat keadaan terpaksa mulai terpaksa enci masih berlarangan enci terpaksa pada orang kelaparan saya kalau tidak makan ya mati saya ini jaring ini sudah keluar sudah makan karganya padahal reme saya ini tidak karena nasib ada saya beri jaring saya punya ada si cerai sekarang paham lagi cerai kekak beri 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 kekak 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 bagaimana hukumnya saya orang merahat ini yang memis tidak ada yang kasih semua orang tutup pintu saya cuma melihat kalau saya tidak makan mati saya cuma ada lihat makanan itu serka itu di sampah-sampah ada batang tukus ada disitu ada karen-karen lacis campur telek bagaimana hukumnya saya makan itu tidak saya menitakan yang menjawab ini harus mencari hukum barang lacis haram dimakan ini apa makanan kotor orang ngoten apa mana tukus batang tukus tidak usah batang tukus suri tidak oleh kok batang itu tapi tidak ada lagi pak saya kalau tidak makan ini kalau sudah begitu ya apa lalu dengan melelehkan air mata dengan menangis Islam memberi hukum Yahweh terpaksa kamu dalam masyarakat yang begini dimana nasibnya orang mahat itu sudah tidak bisa diatasi apa boleh buat kepeksi apa ini ini jawaban tidak persis menurut aslinya hukum tapi kalau dipersis kecara hukum mati wang ini masalah wanita masalah pergauan masalah biskut menghadapi masalah masalah ini kita harus lebih dulu mengerti duduknya perkara ini menjawab secara hukum akumuniku secara asli itu memang seharusnya tetapi menjawab perkejadian menurut keadaannya itu yang dinamakan muktabal hal melihat penetrapan hukum itu nah ini oleh karena itu seorang alim mulamak seorang ahli hukum islam seorang fukuhak itu memang harus lebih dulu mengerti bagaimana tatanan menurut islam secara keseluruhan secara dimulatan itu harus mengerti masalah wanita sebenarnya jawab masalah kudung hukum awrat menurut wanita menurut islam itu apa kedudukannya apa pembagian kerja rumah anak 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 keterangan kedua yang perlu saya uraikan kepada bapak bapak sekalian janganlah kalau ada kerusahaan kerusahaan akibat tatanan yang tidak didasar ketatanan islam lalu ditempuh Islam dan Islam kalau tidak bisa menjawab pertanyaan lalu wah Islam tidak modern, tidak bisa menjawab tidak progresif, tidak sesuai dengan zaman tidak sesuai dengan zaman, zaman ini becat kata ya opok karena itu sekarang menjadi pertanyaan begini apakah Islam ini mau diikutkan kepada zaman sekalipun zaman itu rusak apakah masyarakat ini sedikit demi sedikit dipancing supaya mengikuti aturan agama jadi masyarakat waw yang bedal-bedal, karu-karuan pun serosan, sedikit supaya bisa sampai bisa mengikuti secara hukum agama apa-apa sepulit hukum agama itu lagi mungkin tetapi akhirnya menurut hukum agama itu tidak masyarakat tidak 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 iya lah, tak apa-apa lah, seharusnya sudah lah, sudah ini akhirnya merotolik, apa yang hukumnya itu dah ada hukum yang ada di tutatan mulanya itu mereka ini, ini tanggung jawab para ulama itu mereka ini, paling abad itu mereka ini paling abad itu mereka ini lulih bapak, coba sama dengan tepi anak ini, ayo sampai yang kepinginnya anak ini kebele, tapi gak bisa menurut karibu orang tua, ya orang bikin pak jaman uang isi taat nang agomo, isi api, pergaulan dapoyok saya iki bareng saya iki, oh bapaknya ngulon, anaknya ngetan ini kebiasaan pun, ini musibah orang tua ini musibah rumah tangga hari ini ini misalnya bapaknya, iya uang tua aku kepinginnya anak, sukanya begini, begini, begini kali nangis ngelewer nih uang tua anak ini anak yang berdarah sebab apa? nama ini harus ngetan lagi, banyakan apa? nah iya, saya iki uang tua ngadepi anaknya apa saya iki? apa anak aku di taleni ini kah? melebih omah taleni, jep, kancing ngawangi, jep apa itu? gak metu-metu, mulai isiuk sampai sore ayo turun, ayo ngaji, ini baca gak lewetuh siapa bang tu masih sanggup? hah? mangeri anak yang ngoten itu anak lanang anak wesok dipengkot dibuli di omah gak lewetuh-metuh gak lewetuh, gak lewetuh, gak lewetuh, gak lewetuh semua pergaulan sekarang rusak, bagaimana? ini pertanyaan, ini usirah kan? ini di pinggang, ini di pinggang, udah dirusak ya arek-arek kesaneh, anak kulu-kulu pengkot mawon mulai, jep, sekolah, mari sekolah, jep, kulu paleni gak lewetuh-metuh kan? akhirnya anak ibu jep kabel ini, ini kira-kira anak-anak yang ku berontak nama nah ini kenapa repot? lihat belian, anak lanang gak mulai sedina orang dina tapi saat ini baca anak lanang anak wesok malah seminggu gak mulai saat ini ya ini maaf, ini baca kok mau jauh itu ngeritik ini kebadian pun ngomongnya ini baca pun ini ngocok ngaling ngocok, ah mo, so pak mo, 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 cengak pembucu iawak diwe mulai ini baru ragu kadang-kadang ngunsew ini krono kebijaksanaan waukiru kadang-kadang malah hasilin mboten koyuk sinti karep nge bapak eh, malah mendali ngeman malahan karep lewang tuwosuk kaya agamani anak ibu kuat dita diudi, di pelaasih di kerasih, di kerelu dimacam-macam mengwili ctm tapi akhir desde ini anah ini eni mau malah wani noawang tuwane mmentara ini igin leng ito mtak sedoto nih ya muntin podo kahropi kahropi long tuang geman anak ini maaf, di caleni akhirnya anaknya maksudnya kapan bapakku mati bapakku mati bapakku mati ini masalah utawa dan botol-botol ya baiklah orang tua akan memberi kesempatan kepada anak, silahkan tapi orang tua tetap ngawasi di samping itu yang harus direbut pertama pertama takwa yang nomor 1 awam paling minim yaitu bagaimana anak itu tetap iman ini pertama asal gak isi gondeli iman isi ngelakoni islam sembahyang perkara gak ngelakoni dusa-dusa ini pun termasuk untung iman anda islami isi tetap dilakoni faham ya itu siji kalau ini sudah berhasil memperkuat iman anak itu memperkuat sembahyangi anak itu soal sembahyang tetap diteliti oleh orang tua kalau ini berhasil dipertahankan berbahagia orang itu sudah berbahagia orang itu yang tua sekarang apalagi hidup di kota besar bisa mempertahankan iman anaknya dan bisa mempertahankan sembahyangi anaknya Masya Allah ini takwa yang pertama takwa yang kedua usahakanlah bagaimana anak itu tidak sampai terkrosok mengerjakan kabar air bisa sing kecil kalau sing malam senen sing kebungkur kalau pun merangakan apa saja dosa-dosa besar kalau ada orang mengerjakan menjauhi dosa besar itu sudah dimasukkan takwa kelas nomor dua tinggi lebih tinggi dari yang pertama jadi jurut saya iki gelok anak-anak iku sing kok gelok sing kok reksa apa ini ocak gelok porai ocak gelok potongan ocak gelok gondrong gak gondrong bawa luk saya nikini gondrong ini jadi kuat sampe dengak bongongong ocak gondrong ocak gondrong ocak gondrong kuat sampe dengak bongongong ocak gondrong aduh serak sampai akhirnya malahan ini kalau anak-anak malah ini kisi model ini ocak gondrong lho kata di sekolah ku lho api kelas ini ku api gondrong sak guru-guru ini gondrong lho sampe kalau betul gondrong gitu yuk ini gondrong pak bagaimana menghadapi begitu itu nah sekarang kita mau memeributkan soal gondrong apa mau meributkan soal salatnya anak itu tapi awas iman sembayang bosok tak kenekkan melok-melok tetap harus kamu pertahankan ini ini namanya perjuangan ini ini kebetulan ksanaan ocak dari mas ala disia furaya disia furaya mas ala disa kiri disa sing anu kriwil-kriwil oh iku tak hiru iku anu anu iku tak oleh iku anu 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 akhirnya anak air musuh di pengkot di tala ini merasa gak bebat lah masih gak waktu waktu wajar ilang-ilangan ini jadinya padahal maksudnya waktu iman tapi karena masalah cara menghadapi kadang-kadang malah keliru oleh karena itu saya setuju menghujudkan kembali pandangan daripada imam-imam yang membagi takwa itu menjadi salah satu maratip ono telungi martabat ini nomor satu takwa dalam arti tidak musyrik orang itu apabila tidak musyrik asal sudah iman itu namanya sudah takwa ini takwa awam ini yang satu yang lebih tinggi dari itu yaitu takwa anil kabair asal tidak mengerjakan dosa besar perkara dosa kecil ya sudah biar dulu biar dulu asal tidak dosa besar nah kalau ini sudah bisa dosa besar sudah bisa berhasil ya ditingkatkan lagi yaitu takwa anil kabair ya menjaga diri dari dosa kecil sampai perkara yang makruh sampai perkara yang naupun pusing terserah lalu tangkat yang namanya ini cuma awliyat ini yaitu takwa anna siwallah coba sampai mewaw sampai selesai Allah hatta barang mudah hatta barang halal sampai melalak Allah itu dosa itu indol awliyat tapi mulanya ini kandik ngari Muhammad sallallahu alai sallam ini aku nyaluk sepura dengan Allah yang dipadakan aku sampai anjuh ini di dosa kok nyaluk sepura apa yang rancar ini pilih 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 malah pilih satus kan nabi moja istighfar untuk memakai hukum pun hukum di dalam agama itu ada beberapa pandangan yang berdasar rukhsah ada yang berdasar azimah ada yang berdasar tasdib ada yang berdasar takfif kayak sampai saat ini gini sampai timbul pertanyaan di dalam soal ibadat mengikuti imam syafi tapi di dalam muamalat saya mengikuti imam hanafi boleh enggak inilah begitulah ricuhnya sungitnya menjawab pertanyaan pertanyaan itu enggak gampang enggak asal jawab nah ini masalah ini perlu mengatur agar penyandengan ini di dalam pengajian pengajian malam senen kulan iku menganjurkan atau memakai pengajian temanya itu bagaimana memperkuat benteng ati kula penyandengan di dalam masyarakat sengeten sebab menurut saya orang itu kalau ingin selamat dari bahayanya masyarakat caranya itu cuma dua wainna wongi dia jok metul delik di kuburan utawali gunung ini ocah metul-metul selamat ya tapi mau seorang gunung kapeng nah ini ini tidak bisa ini atau dia masuk ke dalam pergaulan ya tetap sehari-hari tapi dia disangoni supaya dia itu jangan sampai gampang kena pengaruh ya apa dia itu senajan dagang senajan jadi penggedi senajan jadi apa bersalah tetap dia bisa mempertahankan baik iman dia tetap bisa mempertahankan ini apa cara nyangoni jadi cara iwak ngapain iwak urib dilebak tembun dimawan iso tapi ila iwis mati iman iwis mati nge dilebak banyu asin gimana asin gini apa jen ini kan yang banyu ini lagi jadi manisan iwak manisan sebab mati tapi yang mau cukup nikaudi masih sabay kamab hit tetep nah ini kemengkean mulan nah mencek atih nah ini pendidikan tasawuf ini udah niki maksud nyangoni orang yang remah ini darung kebadan senik nika kaudah sambian andi sang kejah sarah dimen negara orang nika umpamana norok ke pasar bergaulan jadi anak pelajar menjadi pegawai ya bergaul keadaannya begini ya sudah keadaan nika tapi saya bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah nika itu mempertahankan takwa saya lah ini melana pengacian-pengacian nika 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 seperti dawel imam syah syazili abul hasan asyadili r.a ta'araf rabdaq wakun keifasyitah wah hebat betul ini itu teori tapi bagus tapi repot ta'araf rabdaq kenallah kepada Tuhan kalau kamu sudah kenal kepada Allah kepada Tuhan kamu wakun keifasyitah jadilah kamu apa saja bagaimana saja dimana saja jadi pegawai terserah jadi pemimpin terserah jadi petani terserah jadi apa saja terserah asal kamu ta'araf rabdaq wakun keifasyitah kamu jadi orang kaya silahkan jadi orang melarat silahkan di pemerintahan silahkan jadi pegawai silahkan tapi kamu mempunyai modal mempunyai pegangan ta'araf rabdaq tapi ini enak di gunung enak di kering petel tapi melakonan itu paling berat bagaimana ya maaf ini seperti dalam suatu resepsi saya diundang umpama itu terus ada minuman arak minuman cuma arak itu memang kebiasaan itu namanya terus memberi selamat selamat hari selamat terima kasih kalau tidak meski kalau tidak meski membenarkan Eropa di Jakarta harus meski saya masuk dalam itu undangan itu uang silakan kalau tidak diterima ini Tuan Terima sudah kasih di hidangan selamat ulang tahun wah itu namanya bagus sekarang saya sebagai orang Islam diundang disitu bagaimana apakah saya ikut minum demi untuk menyesuaikan apakah saya harus berkata apa nah disini disini ini beratnya beratnya kerasa tapi kalau tidak melakukan kecegur tengok-tengok aduh ya Allah tidak dium tidak pantas dium haram ya Allah tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah sang negara Republik Indonesia yang ketuhanan yang maha esa ini alhamdulillah mulai zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto dengan resepsi-resepsi negara sekarang di Indonesia ini tidak harus memakai minuman keras malah Pak Hartono nganggu orangnya krus eh gak wensilah sendiri karena ada karena apa karena pada satu waktu ada seorang menteri yang beragama Islam waktu itu dipakai dia bilang terus ter maaf saya sebagai orang Islam dilarang minum ini kalau negara Republik Indonesia ini berdasar ketuhanan yang maha esa hormatilah orang-orang yang beragama wuh diku wosan terima kasih alhamdulillah saat ini resepsi negara alhamdulillah pun weski itu tidak ada paham nge ini kita disyukuri itu satu hasil yang hebat sampai negara-negara masya Allah ini kak ngambil weski bukan resepsi itu namanya saya punya saudara yang suka minum arak suka makan babi umpamanya sampai di undang ulang tahun di rumahnya teman itu terus kenapa sampai dengeriku gak melok makan untuk tersinggung perasaan tuan rumah ya apa sukuhanku gak dipanggah mau dimakan terang babi saya haram ini ya apa ini ah ini saya kuatir ya saudara darurat darurat demi untuk apa menimbulkan suasana yang segar supaya jangan terganggu ini kemeriahan resepsi atau ulang tahunnya teman saya baiklah ini kaya saudara saya coba apa begitu apa tersebut loroteng nah itu kali yang paling enak aduh kula sirian nih kula kali dokter betul noleng ngan niki iya terlawan itu paling enak nih bubon anu betul loroteng kula betul kuat ngan niki atau di luarang dokter itu satu cara itu atau kalau sampai dengan sopan pun saya kira tidak apa-apa maaf saya maaf cuma agama saya melarang jadi saya mohon maaf biar saya minum yang lain saja lho ini ku saya kira tidak apa-apa asal cara mengucapkannya itu baik-baik malah kita itu dihargai oleh orang lain oh ya maaf pak maaf oh jadi saya minum ini agamanya tidak boleh pak tidak boleh oh ya sudah ada lagi pak saya ada persediaan lain ini ini silahkan malah maaf asal caranya oh cuma tanggung apa yang diberi ya tak apa ini merahkan ini haram ini najib Allah ini ya wassalamualaikum saya pulang wah jangan begitu masing orang rakyat itu kalau begitu merosak pergaulan itu itu saya tengok tengok yang teremas itu pada ini masa apa ini kina ini ya saya silah pamit saja ya assalamualaikum waduh malaikat si poyoi malian uang akhomo jatuh uang akhomo dah diatur karena kesalahan corotok mawan karena itu berhati-hati rak kita sebagai orang agama kalau kita keliru atas nama agama maka agama kita yang akan dinyak orang nah juga begitu pertanyaan kalau kita itu menjadi kiai harus mengerti persoalannya jangan asal jalan oh ini ku haram ini ku lorok ini ku itu lorok ini ku waktu kalian dutung-dutung mati ya ku ya apa kiai ku kipayai botol semayai ini kesana siang liya ya apa bapakku masalah masih kiai masih alimedara lor kipu masya Allah repot repot nih paham ya mulanya kulau kulau wang sulimale pertanyaan-pertanyaan milau imam malik imam malik kurul ini ku ada 60 pertanyaan mas ala masur hanya 6 yang dijawab yang lain tidak bisa jawab dia takut menjawab pertanyaan itu kalau keliru ini dituntut dia harap ayo konser wafat lagi ayo ayo di dalam kitab saya baca cuma lafal nasnya saya lupa siapa orang kalau ditanya hukum langsung menjawab dua kali bertanya dua kali menjawab 10 kali pertanyaan kontan 10 kali jawaban maka kiai itu bah lul jawab sebab orang menjawab hukum itu nonton nih uang nih maaf nih buat ini kok ngelitak-ngelitik awak kulau dewe ini kulau rumah sana kadang-kadang uang kita harus kadang diculuk kiai ditakoni gak bisa jawab aduh kadang tadi kiai di takoni gak bisa jawab akhirnya apa jawab serampangan nah ini apa mana dimuka umur seperti ini saya ditanya begang mana pak amin saya kalau gak bisa jawab malu saya saya sudah kadang disebut kiai saya ini ah itu apa ah ya boleh boleh gak apa-apa ya dalih ya kapang itu koran hati ah ya sudah oh ini kusing paling masya Allah mulai ini kulau ingatkan ini orang-orang takon terpaksa harus pakai surat ditulis perlu ini kulau mungkin kira-kira bisa jawab gak mesti ini kulau-kira diisik dalilnya dikelahnya apa kalau menjawab niku ini kita akan saya tidak dijawab mungkin korang-mali orang ini mungkin terus aku jawab asal-asal jawab ah ampun ini kiai kiai no itu sekali lagi kalau ada pertanyaan pertama harus alamatnya jelas dan nomor dua ditulis saja dan saya tidak menjanjikan menjawab kalau saya tidak bisa tidak menemukan dalilnya saya tidak menjawab tapi kalau ada saya jawab insya Allah minggu yang akan datang jangan seperti pertanyaan baru ini bagaimana pak hukumnya ini harap dijawab malam Senin tanggal 21 masa Allah tadi kula aku menjawab malam niki kan dia wassalam jamaah dikruh 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 jadi tadi kula ini maaf ya untuk rumpung kirim surat niku kula minggu sakit jawab malam Senin niki keterangan kula mengenai soal jawaban macam kula niki minggu sakit pengawasan jangan bapak Allah ya para rawas dan kambu ya kula namun supaya buatan ketinggalan isi pengajian ya jadi kula niki pada ngisi mukot di maik bab kitab mengenai babu sabri wasyukri imam mozali di dalam kitab eh ya ulumid dinjus penghabisan mengenai soal yang disebut sabar dan syukur ini menjelaskan bahwa hakikatnya iman itu diparuh dua separuh yang namanya syukur separuh yang dinamakan sabar jadi al-iman syatrani asyatrul awal wasyatru sani wasyukur jadi orang itu kalau dia ingin lengkap imannya dia harus separuh yang disebut sobar separuh yang disebut syukur seperti disini diterangkan babu kawadis sabri nisfal iman kala binu mas'ud raduallahu'an al-imanu nisfani nisfus sabrun wa nisful syukrun al-imanu iman itu ada disfani dua bagian bersifat arrohani nah ini justru yang menjadi pembicaraan nisfi iman itu yang ini yang nomor dua ini yang nasi ini ini macam-macam yang saya skema saja saya urut-urutannya tentang awal secara kumlenan sabar bersifat nasi bersifat jiwa atau rohani ini yang dimaksud sabar di dalam agama ini kalau sabar ala syahwat al-baqni wal-farji wal-ifah kalau sabar itu di dalam arti menahan syahwatnya perut dan kemaluan bisa mempertahankan perutnya daripada syahwat larangan dan mempertahankan kemaluannya dari pelanggaran ini namanya sabar yang disebut al-ifah al-ifah jadi orang mempunyai kehormatan diri mempertahankan kehormatan diri itu dinamakan itu bagian sabar juga jadi sabar 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 disebut al-ifah kalau sabar menerima kekayaan orang kaya tidak sampai lewar dia tetap ibadahnya tetap dia itu bisa mengendalikan itu dinamakan bopunnes bopunnes orang yang bisa mengendalikan dirinya kalau menghadapi malapetaka musibah nah ini yang disebut asabru asabru kalau di dalam menghadapi peperangan betah menghadapi peperangan itu dinamakan syajaah keberanian syajaah surha dia diilok no dia dipaitu karena membela agama ini namanya syajaah ini pun termasuk bagian sobar kalau dia di dalam mengendalikan sifat marah dimana dia harus marah dimana dia harus tidak marah bisa mengatur marahnya itu dinamakan al-hilmu halim al-hilmu jadi al-hilmu juz'un minasabri kalau menghadapi naibatul zaman di dalam menghadapi godaan zaman dinamakan satu sobri orang yang lapang dadanya dia tidak mudah putus asa dia tidak mudah petang satu sobri juz'un minasabri di dalam memegang rahasia mana hal-hal yang mengenai urusan intern ini dia simpen tidak disiar-siarkan ini yang dinamakan katum atau kitman kitmanusir menyimpan rahasia kitmanusiri juz'un minasabri itu pun dinamakan sabar sabar itu tidak banyak bukannya sabar itu bukan sabar itu ke orang yang ngerti ke orang gelap bagaimana tampilnya alhamdulillah maturkosokon apa itu namanya sabar bukan itu sabar ini ini sabar itu luas maknanya sampai dikatakan sabar itu separuh dari iman agama iman iman itu separuhnya adalah sabar kalau dia sabar menghadapi hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam soal mata pencarian di dalam soal rezeki ini dinamakan zuhud sifat zuhud az-zuhud juz'un menasabri jawabannya begitu luas akhirnya diterangkan oleh Mamoghul Dali kalau orang sabar makanan yang ada di lejanya ya penghasilanku kuatku beras jagung atau nasi putih cuma iwain tempe cok ya masih tonggok paru mangan sate ini dia menerima makanan yang ada karena memang cuma ini kekuatannya ini dinamakan kona'ah kona'ah artinya nerimo nerimo sing ono di tangan kona'ah juz'un minasabri jadi sobar itu begitu luas karena itu disini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Wazali mengenai sobar di dalam kureyan bahwa orang hidup ini mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri ini ini mboten pisah perkoro luru wakimah cocok ambik karepi wakimah tidak cocok ini mesti ikut barang orang odi ini mesti mengaji apa mengaji cocok di ate berarti saya tidak cocok nah makin saya tidak cocok ini kebiasaan mencocok kalau tidak jadi soal saya cocok umpamanya kesehatan selamat duit-duit duit pakat keluarganya akeh penggawiannya yang maju akeh kancani akeh ini pun cocok lagi ini pun terus dibahas ini ini yang pertama kesehatan mencocok yang menang menang hati sehingga mencocok tidak cocok kaya umpamanya mencocok ini lorok atau kebelahin atau satu duruti katanya imam bohazali dua-duanya ini membutuhkan sabar coba sehingga mencocok hati membutuhkan sabar sehingga mencocok hati membutuhkan sabar dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar nah sekarang keterangan budaya begini sebab katanya imam bohazali monggur do'orin ipari hibir bi Allah iparainya selamat tak sakit iparainya penghasilannya lancar diparainya pengaruh punya pengaruh punya pangkat hasil kesenangan semua ini jangan dikira cobaannya tidak berat kalau orang itu tidak mempunyai pengendali tidak punya sabar maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu menghancurkan agamanya orang itu akan menghancurkan rumah tangganya orang itu malahan akan menghancurkan dirinya orang itu loh mengusok pak loh orang ini seneng ini kenapa dikira buat teman-teman bahaya ini orang seneng orang waras orang sehat orang ganteng orang ayu Alhamdulillah aku ayu pas sabar ayu itu ya apa lu ini rupanya sabar nah ayu masa usah sabar sama saja itu sama sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat lebih berat daripada sabar terhadap balak orang kalau kena balak itu mungkin tidak seberapa berat tapi justru orang diberi selamat orang itu tidak kuat sampai orang ucap-ucap nanyakan orang itu melarat dia pas pateng oleh lelah ibadah polan melarat otak abunya pateng bareng tibi eni soti tak di otak pas tak berjong aneka monda iya orang jirinya mana mau melarat kuat tapi monsoki tak keluar ada tapi berjaya sebuah liga monto pak seneng tidak melarat tapi seneng menteng ibadah tapi saya tidak kepikiran oleh ma'isya tak berat tapi baru tibi ini keker ya Allah pasti dia melarat tak kelar tibi akhir apa ngecok nah ini tidak pada tapi dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar malah dikatakan oleh Imam sahal at-tustari sabar mengenai apa itu selamat sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap balak seperti juga orang yang diparingi anak diparingi bocok jangan dikira itu seneng keseneng itu tidak merupakan lebih berat daripada balak ya ayuhalladina amanu latul hikm amwalukum wala awladukum al-hikrillah he wang-wang kocok sampai korona kau kepingin merumat harta bendamu utawa korona ngiman anakmu sampai lalak nang Allah istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju kejalan Allah digoda oleh istri digoda oleh anak maka kamu lupa kepada Allah itu fitnah karena itu dikatakan di dalam Al-Quran fitnah harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah ujian dari Allah tapi sampai anak orang korona dia anak korona ini sukses anaknya semua pas malih jadi sombong mbak maning atau anaknya tidak sukses malih dia putus sasa anaknya dikepek diserengan tidak karu-karuan apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut cabar nah itu keterangan yang wazal itu berikini sekarang mengenai soal yang tidak apa pedomannya imam mozali ngatakan begini kepingin ilim soal kenikmatan kenikmatan itu yang harus kamu ingat apakah berupa harta apa anak apa istri apa suami apa kesenangan apa pengaruh apa pangkat apa apalah sudah ingatlah bahwa semua itu barang titipan titipan songkau Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak hak nya kalau kamu ingat ini saja insyaallah kamu selamat ini ku nasihat imam huzali sekarang yang tidak nyenang ngelati ini ku mau nyenang ngelati si tidak nyenang ngelati ini dibagi telur supaya butuh pedut ini nomor sisi mayar tagitu bikti hari tergantung kepada usaha orang itu perkara yang bisa hari ini ku perkoros yang pancian termasuk usaha orang itu ini yang berupa ketaatan dan maksiat ini sepenuhnya ada di tangan orang itu ikhtiar orang itu sembahyang melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiar itu ini nomor sisi tergantung kepada orang itu nomor 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 datangnya tidak karena ikhtiar tapi menolaknya bisa dengan usaha kalau yang pertama tadi kamu ibadah gak ibadah kawan sembahyang gak sembahyang 100% tergantung dengan kawan ini tergantung kepada ikhtiar usaha nah ini 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 satu ini nomor nomor datangnya tidak ikhtiar tapi menolaknya ikhtiar contohnya kalau anak orang dirah orang ucuk-ucuk dimusuh dia bisa menolak datangnya itu tidak diikhtiar tapi dia menolaknya bisa ikhtiar dia lawan apa tidak dilawan apa bagaimana itu bisa dia melakukan tergantung untuk membalasnya itu apakah dia membalas apa tidak membalas kalau ditempel yang ucuk-ucuk macam peleng saya bisa membalas bisa tidak membalas bisa ini namanya tidak dikehendaki datangnya tapi saya untuk menolak itu bisa saya kehendaki membalas apa tidak ini bagian yang kedua sabar disini sabar ucapan-ucapan orang mereka tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya terus dilarani hatinya terus sabar baiklah jangan kamu balas wahjurhum hajaran jamilah walaqad na'alamu annaka yaudiku sudruka bima yaquilun fasabih bihamdia rabbik ya Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpuk kerana ucapannya musuh-musuhmu orang musyrik-musyrik itu bagaimana kamu menghadap itu fasabih bihamdia rabbik singat yang macam tasbeh jangan kamu layani nah ini ini termasuk sabar yang kedua lalu yang ketiga yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar seperti mamanya matinya istri matinya suami kebakaran tabraan sakit wuto ini semua kita tidak seneng datangnya kita tidak atas usaha bukan usaha kita menolaknya juga tidak bisa tidak ada usaha sabar 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 nolak lorong mingkir jadi lorong bisa duduk kita kok tak bisa tak bisa ya mesti kene sakit sudah perkara ngobati itu lain tapi sudah sakit jadi menolaknya tidak bisa nah terhadap yang begini yang ketiga ini yang oleh ini sebagai kesingkatan dari sabar sabar yang macam tiga itu sabar untuk menunaikan kewajiban kewajiban terhadap Allah ini turun tutup sembahyang dilakoni melarat melarat ribut penggawaian tapi di durung salat ya tetap salat dibetah betah sembahyang di durung tutup oleh telung rekaat masih ribut barang ini lho monggo anu padahal sembahyang telung rekaat ini dhudah remeng koriya mau engkau nero sakya bojong kari serga tang lang genan reburu bagaimana itu ada orang beli itu tapi kalau saya ini pahit peka ya apa hukum me ke apa di sini ujian ini ujian itu mulai ini kita diterang no sembahyang fardu harum tapi ini sembahyang sunat no tak apa untuk batu ini 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 yang mencari quran ini mencari quran ini yang mencari quran bu bu tetap maka maka oleh macam ini oleh jangan diartikan wah itu penting duit di quran jangan begitu jangan boleh boleh tapi ini bisa ditutup di mana ini tapi ini sembahyang di petut buat ini lho ini itu boleh berjong oleh diruka mampu tidak orang mencari diruka diruka adat iyalah dina iya 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 perempuan karena orang sembahyang durung tutup terus keringetan ongkap aduh panasir ya apa sih iya terus kurang telung diruka adik iya 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 sampai betah sampai tutup sampai salam ini kesabaran sabar melakukan kewajiban ini dipangkat kali Allah 300 derajat sabar melakukan kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat ini berkata imam ibn abbas sabar terhadap larangan Tuhan salah usit demi adid darajat berkata di barang duit kececeran atau sandal anyar hari yang mau di borop saya teman di borop jaring padi ini tapi ini barang baru ini saya punya jelek di rumah keliru saya itu pas keliru ya mulai bersama hei sandal si borop di general tak tahu sudah ini sabar kuat menahan larangan sabar masih masih gantung tapi ini dilarang oleh agama tidak mau saya ini radio ini apa namanya sepetah murah ini ini tak tahu aku tahu barang colongan aku ini colongan ini mau apa itu jual model sabar yang begini ini dinilai 600 derajat jadi orang ngelakon ini kewajiban sembahyang betah ini telung atas tapi ngedai larangan betah ini 600 sabar terhadap balak Allah orang ini badan andi peserogi andi gudang ketonon andi abuk sehat sakit mata melak kecak tabraan akhir pengkor betah tak gerundel maka orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai coba jadi orang bisa ngelakon kewajiban ngomong getuh sabar kelaten sampai selesai ini cuma dinilai 300 tapi ini masih masih aku ngini untung masih aku ngini enak karena dilarang oleh agomo ini betah 600 coba ini gede bangkati timbang orang betah ngelakoni kewajiban wau paham ya sampai betah sembahyang limang waktu itu cuma 300 biasa sampai cuma terus 300 nilainya tapi sampai pas anak sepeda matanya kunci sepeda ini ini saya tonton tak kata apa begitu sab 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 ini kan namanya dah ilok harum malah dia cari pak siapa yang punya sepeda ini ini nanti hilang kalau tidak di kunci ini tolong malah ngoten sampai dapat 600 derajat dinilai tapi kalau kita itu kena musibah kecelakaan kepatan anak kebakaran satu turut ya yaitu yang nomor 3 tadi terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar datangnya tidak menolaknya tidak bisa dengan usaha maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat ini tentang tingkat tingkat kesabaran yang diterangkan pertama kedua tiga tadi jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita usaha dan ikhtiar ini 300 nilainya kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600 100 lah kalau terhadap musibah kebelainan anaknya mati sampai lorong sampai dicoba sampai tidak bisa nolak apa 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 selikor tetap hilang tetap intai apa apa aku adik ini mau aku terus terus kena anakku cuma sitok si ngecak ngecak lungo ini malah sudah karu karuan ini ngerundel buat nonton guna ini tidak sambal ya barang kejadian apa di dibahas mana di rumbuk mana aku ribu anak Allah 900 nilainya kesabaran kita itu ini terserah mau nikit tentang yang disebut sabar orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang jadi ngatang ngatah-ngatah ngetua usan dan macam-macam justru ini nyangoni ini bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan bertahan terhadap pengaruh larangan itu dinamakan sabar saya masuk dalam pergaulan kota saya juga diundang resepsi saya juga masuk perkumpulan ini perkumpulan kelp ini tapi saya tetap mempertahankan iman saya saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan nilai saya ini 900 kalau saya bertahan atau kita tidak masuk disitu terus kenapa? ya itu gunung menung dikonoci saya terpengaruh wah ini tidak punya nilai sabar lagi ya apa yang disabar sudah ada apa-apa itu oleh karena itu Zikrullah